Juru latih Trinidad N. Tobago Angus Efe melihat keputusan untuk melawan 3 tim termasuk Malaysia di Kings Cup 2022 sebagai salah satu persiapan penting untuk masa depan. Diketahui Trinidad N. Tobago merupakan salah satu tim yang akan melawan Malaysia, selain tuan rumah Thailand dan Tajikistan di Kings Cup Thailand 2022. Ia mengatakan turnamen ini bakal dimanfaatkan semaksimal mungkin dan menjadi ajang persiapan sebelum mengikuti Piala Emas 2022 dan juga Nations League setelah ini. Ia mengakui bahwa tim-tim yang mengikuti turnamen ini tidak bisa dianggap remeh termasuk Malaysia. Ia menilai Malaysia adalah salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Kami tidak bisa merendahkan atau meremehkan tim-tim lain. Salah satu lawan kami yakni Malaysia adalah salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka bisa saja mengalahkan kami karena kami tahu mereka memiliki kualitas, ujar Angus Efe. Ia pun mengungkapkan kegembiraannya atas keikut sertaan timnya dalam ajang Piala Raja Thailand pada edisi kali ini. Persiapan timnya untuk turnamen ini akan dimulai dalam beberapa minggu mendatang, sebelum Angus Efe mengumumkan squad final yang akan dibawa ke Chiang Mai. Terima kasih telah menonton!